Oleh Kota Bandung, Ridwan Kamil ngera rancang penguangunan infrastruktur moda transportasi masal perkotaan Metro Kapsul di jalan dalam kaum Kota Bandung. Eta proyek anu hargane hiji koma opa trilionte, mengurupa penguangunan infrastruktur transportasi munggaran di Indonesia, anu temaki waragat APBN di produksi kutu turus bangsa. Proyek penguangunan infrastruktur transportasi masal perkotaan Metro Kapsul resmi dirancang kupamarentah Kota Bandung di jalan dalam kaum Kota Bandung. Eta penguangunan moda transportasi masal Metro Kapsul kaluan trek LVDT, mengurupa tarekah pamarentah Kota Bandung, bikin memeres pasualan macet di Kota Bandung. Eta mega proyek hambalan munggaran teh dipaju di koridor tilu, anu nepungkun lewek dalam kaum Katutko Sambi di jalan Ahmadiyani. Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil ngera rancang etta proyek anu hargane hiji koma opa trilionte, mengurupa penguangunan infrastruktur transportasi munggaran di Indonesia, non APBN, turta di produksi kutu turus bangsa. Waragat penguangunan dilakonan ngelihwatan skema investasi antara peusahaan konstruksi swasta, jengba dan usaha milik daerah Kota Bandung. Mulai sejak turunnya surat dari Kementerian Perhubungan itu kan, makanya tadi ada seremoni penyerahan bahwa ini sudah berisi, sehingga pencanaannya boleh ditulai. Untuk gun breaking, stasiun-stasiun itu masih butuh IMB, ya IMB-nya sedang finalisasi juga yang ada masalah. Tapi yang namanya tiang-tiang kan bisa dimulai. Jadi ada beberapa komponen dari stasiun, dari infrastruktur bawah dan lain sebagainya, masing-masing proses berlangsung sesuai kebutuhan. Penguangunan proyek infrastruktur Metro Kapsul sepanjang 8,3 km T, ditargetkan bakal pungkas Jero Sattaun Satengah. Yuwana Kurniawan, Bandung TV